Pemimpinannya itu dilakukan dalam tugasnya. Bukan beda Pak, bukan. Ketika saya, ketika orang kerja SIF, itu saya bekerja Pak. Di luar kerja SIF itu saya memimpin, itu enggak. Dan kalau kemarin saya lihat, tentang pemberdayaan itu kan vital. Jadi, kenapa masalah, kalau tadi bilang masalah bonus dan gaji ya, kenapa itu timbul? Kalau kita bilang permasalahan gaji, terus pemasalahan bonus, itu keluar biasanya karena mereka tidak senang kerja di sini. Karena mereka tidak merasa punya masa depan. Karena mereka merasa bahwa mereka tidak diperhatikan. Kalau mereka bisa menciptakan, kalau Anda bisa menciptakan suatu lingkungan yang enak, kalau emas kan 70, 69, 80-an, 4 ya, 4, 8, 6, 6. Nah, kalau Anda bisa menciptakan suatu lingkungan itu aja, gila. Anda buat situasi di mana mereka bangun pagi itu semangat untuk kerja. Semangatnya apa? Semangat untuk ketemu sama teman-teman ini. Kalau Anda bisa buat situasi kayak gitu, manager nggak bisa ngomong apa-apa mas. Itu kan kekuatan dari bawah ya. Itu kekuatan kepimpinan. Nggak banyak teman-teman saya yang sukses itu dengan cara seperti itu. Dia buat bawahannya itu pintar semua. Dia buat bawahannya itu jago kerjaan semua. Dia buat seksinya itu, seksinya itu paling bersinar di antara yang lain. Kalau itu udah dilakukan, manager nggak bisa ngomong apa-apa. Anda mau pergi, Anda akan ditahan. Bahkan, ini terserah ya, ini terjadi. Ini sebuah kejadian yang nyata. Bahkan kalau di sini Anda bersinar, perusahaan lain akan melihat kok. Selain sampul, kan banyak perusahaan yang lain. Jadi intinya sebenarnya kembali kepada kita. Bagaimana kita membuat kepimpinan kita bagus, agar kita terlihat bersinar. Kalau Anda kelihatan bersinar, nggak cuma sini yang melihat, berarti perusahaan lain juga akan melihat. Pilihannya kan cuma dua, nanti. Naik jawatan, atau pindah perusahaan. Cuma itu pilihannya. Jadi sebenarnya kembali kepada kita. Nah, besok saya akan bicara dengan manager tentang ini juga. Nanti kita akan bawa ini ke perusahaan manager, kita akan bicara tentang ini juga ke perusahaan manager. Jadi lebih kepada bagaimana memberikan kejelasan tentang itu. Kalau Anda mungkin lebih oke lah ya. Bawahan ini yang penting ya. Sebenarnya bagaimana membuat mereka tidak rasah dan gelisah kembali. Ininya kan di sana. Nah, kalau menurut saya lebih kita seperti itu saja. Jadi bagaimana kita membuat kebanyakan kita jadi lebih bagus, lebih enak, bawahan kita jauh lebih solid, sehingga orang bekerja dengan mantep. Orang bekerja dengan nyaman. Kerja itu kan lebih nyaman. Kadang orang nggak mau pindah perusahaan itu karena nyaman. Ini aneh. Ini aneh. Kalau kenyamanan ini sudah didapatkan, kejaklaan itu sudah tidak dibentukan sama mereka. Karena mereka mikir, istri di rumah teriak-teriak juga, uangnya kurang. Dia akan bilang, atur dong keuangan. Karena apa? Karena dia pikir, gue senang saja. Saya senang ketemu Pak Subur setiap hari. Saya ketemu Pak Catul. Jadi ketemu itu enak. Suasananya itu enak. Suasananya ke keluargaan. Trendy gitu. Nah, tantangannya kan bagaimana kita membuat seperti itu? Ada kepikir, Kak? Itu tantangan Anda lho. Gimana Anda buat seperti itu? Bagaimana kepikir? Sudah kepikir? Sudah tahu caranya? Ada yang sudah tahu caranya? Solas berjamaah. Oke. Oke, untuk yang terakhir. Saya minta Anda... Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak. Tidak, Tidak.